Pak Guru, aku boleh sekolah lagi? Iya, kamu mau boleh sekolah lagi, terus kamu senang nggak? Senang banget Senang banget Ini, jadi cuma mau rasaan, jadi masalah itu kan Saya kan suka nge-uploadin tentang Pak Sawa, terus Haryanto juga, like itu Sedangkan untuk Haryanto sendiri itu kan putus sekolah itu kurang lebih 4 tahun ataupun 3 tahun lah Ya, 2-3 tahun Itu umurnya kurang lebih itu 11 tahun Nah, yang mau saya omongkan, kayak gitu Apakah bisa untuk Haryanto itu di umur 11 tahun itu masuk ke tingkatan SD ataupun MI Ya, terserah mau kelas 1 ataupun mau kelas 2 Soalnya kan yang punya pemenang ataupun itu kan patah zoom selaku kepala sekolahnya, kayak gitu Eh, hari Haryanto Assalamualaikum Tok, kamu dari mana? Dari rumah Mau? Mau ke sini Oh, ya sekebenaran, seke sini, sini masuk-masuk Menyemelahin kebetulan, guys Ini Haryanto datang Yuk, kita sekalian ngobrol Sini, Tok Ini Yuk, di sini Duduk dulu, duduk di sini Duduk di sini Nah Ada apa ke sini? Nanti, bentar Kesini ada apa? Itu diperantap bapaknya Pas, Wak? Iya Suruh? Minjem uang Minjem uang buat apa? Wah, nggak tahu Rp50.000 katanya Lembuk kemarin sih Uang yang dikasih itu sih Itu adiknya udah meninggal kemarin Oh, adiknya meninggal Terus? Itu dipinta Oh, diminta Iya Aduh Malang, kau mintanya ke Pasawa ya Iya Itu terus? Meninggal Oh, iya Untuk beli bayi Berarti intinya Minjem uang Rp50.000 Ya Ya, nggak usah Nggak usah minjem lah ya Nggak usah minjem Nanti terkasih uang Rp50.000 Saya ketewu Enggak bohong Enggak bohong Enggak bohong Tanyain sana Enggak percaya Ya, memang sih Rencanakan saya Saya mau ke rumah kamu Besok Tadi Oh, tadi Ataupun habis duhur Ini kan baru Jam berapa tuh? 12 Nah, jam 12 kurang Itu Rencana itu Saya mau ke rumah kamu Mau tanya Kamu masih Pengen sekolah atau enggak? Pengen Serius? Iya, demi Allah Demi Allah Mau rajin sekolahnya? Iya Ya Jadi Nanti saya usahakan Untuk sekolah lagi Di tempat saya mengajar Dimana ya? Selebu Nah, iya Itu yang jalanmu ke lapang Itu yang belok Iya, yang ini Oh, yang ini Iya Itu berarti kan naik sepeda kamu ya Iya Kayak gitu Kalau Enggak ya kan ada yang ngantar juga Kayak gitu Cuman kalau Naik sepeda aja Naik sepeda Kalau ngantian Nantar kan Gantian Nunggu-nunggu Kayak gitu Iya Tapi yakin serius pengen Sekolah Iya, bener Soalnya ini sekolahnya sama saya loh Iya Maksudnya Saya kan ngajar disitu Kalau kamu nakal, rewel, tek, jewel kamu Tidak Tidak Nggak Iya Kan yang laporan kan pasti gurunya Pak itu hari yang itu nakal Pak itu hari yang itu ngeberangkat Harus berangkat ya Siap ya Oke Itu ya Itu berangkatnya jam berapa? Berangkatnya ya nanti Ini kan sudah Nanti kan saya ngobrol Ke Pak Tarsum Besoknya Jadi biar Insya Allah Dibolehkan lah Saya udah rasa Kayak gitu Cuman kan untuk Lebih jelasnya Kan saya tanya lagi Kayak gitu ya Pak Guru Aku boleh sekolah lagi Iya Kamu mau Boleh sekolah lagi Terus Kamu Senang nggak? Senang banget Senang banget Senang 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 banget Senang banget Iya Senang Berarti Kamu nggak boleh Ngaji Nggak boleh ngaji Nggak boleh nakal Kalau ngaji wajib Sih gimana Kamu nggak boleh ngaji Udah ngaji Bang Udah Alhamdulillah Udah ngaji Soalnya Di sekolahan Kami Khususnya MI 0211 Ma'arif Itu Diwajibkan Bisa Sholat 5 waktu Dan bisa Baca Quran Kalau pengen lulus Bukan hanya Pengetahuan saja Karena ilmu agama Itu Penting Dan Ini Uangnya Berapa? Ada berapa itu? Uang itu ya 20 ya 40 10 50 Berapa? 50 Terima kasih Terima kasih Itu ya Bilang ke Pak Sawah Pak Sawah ini Dikasih sama Pak Kumron Bukan minjem Yang penting Saya juga senang Kamu bisa sekolah Kayak gitu ya Ntar ngomong ke sekolahan Ke Bapak boleh? Ya boleh Harus ngomong Kayak gitu Ya nanti Untuk berangkatnya Kapannya Itu uang yang Itu masih Yang kemarin Saya kasih 600 Masih Nah Itu yang Itu Kita belanja Barang Kamu jangan belanja Sendiri Ya Belanja Apa? Masa gak tau Baju Sepatu Terus buku Dan tas Kayak gitu Walaupun Di sekolahan ini Juga ada tas Kayak gitu Ya Tapi kan Ya Itu Beli Kalau beli Kan enak Kayak gitu Majunya Bisa milih Ya gitu ya Besok Siap belanja Ya Oke Oke Tos dulu Wah Oke Besok saya kesana Untuk menjemput kamu Kan diantar ke sekolahan dulu Ngobrol sama Pak Kepalanya Itu ya Mandi Oke Maka Sabun Oke Maka Sampo Oke 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 Ya Ya Sudah Sudah Pulang Boleh Waalaikumsalam Baru pulang Iya Baru pulang Ini Besok Nanti saya Saya yang itu Saya yang jemput Besok Kan ngobrol dulu Gitu ya Hati-hati Waalaikumsalam Hati-hati Di jalan Oke Assalamualaikum Pak Tarsum Ini guys Sekarang Saya berada di Sekolahan saya sendiri Dimana saya sekolah Ataupun mengajar Di MI Ma'arif 02 Salebu Dan sedangkan Di depan saya Ini adalah Pak Tarsum Selaku Kepala Sekolah Di MI Salebu 2 Itu ya Ini Pak Tarsum Mungkin Ya Sedikit Aneh ya Soalnya Datang Ngobrol Pakai kamera Gitu ya Ini Jadi Cuman mau Rasan Jadi Masalah Itu kan Saya kan suka Nge-uploading Tentang Pak Sawa Terus Haryanto juga Kayak gitu Sedangkan Untuk Haryanto Sendiri itu kan Putus sekolah Itu Kurang lebih 4 tahun Ataupun 3 tahun Ya 2-3 tahun Itu Umurnya Kurang lebih Itu 11 tahun Nah Yang Mau saya Omongkan Kayak gitu Apakah Bisa Untuk Haryanto itu Di umur 11 tahun Itu masuk Ketingkatan SD Ataupun MI Ya Terserah Mau kelas 1 Ataupun Mau kelas 2 Soalnya kan Yang punya Pemenang Ataupun Itu kan Patarsum Selaku Kepala Sekolahnya Kayak gitu Mohonko Patarsum Dan ini ada Pak Kasim ini Ini penulis Ini penulis Apa ini Apa sih Ini lagi Shoting Ini Mau ngobrol Isit Ngobrol Isit Ngobrol Isit Ya Ya Gimana Patarsum Masalah BPTP Sebenarnya Kita ada Petunjuk Yang dari Kementerian Agama Mandan Suara Dikeraskan Pak Khususnya Untuk Kelas 1 Itu Ada Batasan Umur Ada Di antaranya Usia Untuk Kelas 1 Yang DRA Atau TK Atau Mungkin Non-TK Itu 7 tahun 7 tahun Itu Bila Ada Siswa Atau Bila Itu Sekolah Wajib Menerima Namun Bila Kurang Dari 6 Tahun Itu Sekolah Menterasa Itu Boleh Untuk Menerimanya Bila Malangkala Ini Kuota Yang Dibutukkan Dari Madrasa Terdebut Sudah Terus Terus Untuk 5 Tahun Setengah Atau Mungkin Kurang Dari 6 Tahun Itu Boleh 5 Tahun Setengah Dengan Catatan Sekiatr Terus Ada Rekomendasi Dan Orang Tua Juga Membolehkan Beratinya Ada semacam Itu Usia Ada Dapat Sepaketan Tidak Boleh Sembarang Ya Sembarang Bagaimana Itu Kalau 11 Tahun Kalau Memang Sudah Pernah Sekolah Dulu Katanya Sudah Pernah Sekolah Kelas 1 Sampai Kelas 2 Itu Tapi Keluarlah Dikarenakan Ya Bilangnya Si Kalau Sekolah Tidak Dapat Uang Dapat Uang Ngerongsok Itu Dapat Uang Seperti Itu Itu Bagaimana Itu Karena Itu Sifatnya Mutasi Dari Sekolah Yang Bersambutan Sekolah Yang Lama Sekolah Kita Nanti Saya Komunikasi Dengan Bihak Sekolah Sekolah Agar Saya Lebih Banyak Berbitan Detail Siswa Itu Bisa Sama Sama Itu Meninggalkan Sekolah Tanpa Alasan Yang Teras Itu Kan Faktor Faktor Ekonomi Mungkin Mungkin Sehingga Dia Tolong Bunggung Mencari Nafkah Di Keluarga Saya Kira Nanti Bisa Sekolah Disini Nanti Saya Komisi Dengan Bang Pas Madrasa Dalam Dari Anto Saya Komunikasi Kita Menyeleng Benar Tidak Kalau Dengan MI Yang MI 1001 Ini Saya Dari Ngobrol Ngobrol Dia Menrespon Bagus Agar Bisa Diterima Diserah Sini Karena Disana Dia Memang Ada Kendala Kendalanya Kalian Jangan Berangkat Sehingga Tidak Tidak Maksimal Dalam Menterima Pembelajaran Di Kelas Sehingga Dia Mungkin Bosan Sehingga Keluar Dengan Sendirinya Tapi Dia Sebenarnya Bagus Juga Tidak Keberatan Diterima Disini Mendukung Penuh Karena Sama Dengan Kita Jangan Sampai Anak Itu Putus Sekolah Karena Bagaimanapun Mereka Usia Itu Adalah Usia Yang Usia Emas Bagi Anak Ini Untuk Kedepan Jangan Sampai Masa Kedepan Mereka Hancur Karena Pendidikan Tidak Pendidikan Berangkali Kita Sebagai Guru Tentunya Harus Mengopeni Masyarakat Dalam Dining Murid Jangan Sampai Ada Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Itu Tujuan Kita Men Sukses Wajib Belajar 9 Tahun Sokolah Dasar Saya Kira Tidak Menyarani Aturan Menjaninya Anak Tersebut Untuk Disekolahkan Disini Walaupun Kita Sebenarnya Harus Extra Nanti Dalam Penanganan Tersebut Karena Sudah Berbaur Dengan Orang Mungkin Merosak Di Jangan Orang Dewasa Tentunya Kita Harus Ada Pendekatan Secara Khusus Di Penjenangan Begai Semi Orangtua Angkat Orangtua Angkat Angkat Sekaligus Saya Pesan Maksimal Melayani Anak Tersebut Menerima Alhamdulillah Jadi intinya Dibolehkan Guys Alhamdulillah Untuk berarti Tinggal Saya Ke rumah Pak Sawa Untuk Nantinya Mengambil Haryanto Dan Kita Akan Ngobrol Ya Mungkin Harus Ngobrol Dulu Gimana Kalau sekolah Di sini Jika Haryanto Mau Terus Bersedia Siap Ya Nah Di sini Juga Sudah Siap Menerima Soalnya Saya Bilang Seperti Ini Satu Ada Orang Yang Siap Membiayai Seperti Itu Orang Buratih Namanya Itu Kalau Nggak Salah Itu Orang Banten Itu Yang Sekarang Kerja Di Hongkong Ini Mungkin Buratih Sendiri Sudah Melihat Dan Sudah Tahu Jawabannya Insya Haryanto Bisa Sekolah Kembali Ya Mungkin Kita Melihatnya Sekarang Itu Bisa Dibilang Orang Yang Di Bawah Itu Siapa Tau Kan Yang Namanya Rejeki Ataupun Apa Nantinya Dia Malahan Bisa Berprestasi Kan Kita Nggak Tahu Ya Soalnya Yang Mendidik Orang Yang Punta Kurang Kurang Punya Pendidikan Sama Yang Sudah Punya Pendidikan Itu Kan Lebih Rasanya Lebih Wah Berbeda Ya Pak Ya Kalau Kita Input Kurang Begitu Baik Mendukung Keluar Baca Kur'an Lancar Terus Apa Gimana Pak Selat Pendek Selat Pendek Selat Wajib Ya Wajib Selat Wajib Terus Bisa Selat Apa Namanya Termasuk Kelulusan Nanti Diprogramkan Perseratan Kelulusan Juga Harus Jadi Apa Namanya Harus Bisa Berdoa Memang Kita Seorang Yang Percaya Bahwa Doa Kita Apa Namanya Jadi Akhirat Sebagai Orang tua Yang Harus Sebagai Anak Harus Vakti Kepada Orang tua Kepada Orang tua Ya Ini lah Tahminan Bisa Sebagai Perhatan Agar Anak Itu Pake Kelulusan Ada Jaminan Baca Quran Termasuk Kemarin Ada Masan Dari Orang tua Tempat Kemudian Perseratan Kelulusan Harus Ada Syaratnya Itu Wajib Bisa Sholat Harus Dimasukkan Ke Kepulun Sehingga Perseratan Bisa Lulus Tidak Ada Siswa Atau Alumni Dari Sekolah Kita Yang Bisa Sholat Karena Ya Karena Sholat Ini Sangat Penting Betul Salah Jadi Intinya Dibolehkan Sebelumnya Saya Ucapkan Terima kasih Ya Pak Terima Kasih Juga Ini Pihak Yang Sudi Membantu Haryanto Dan Keluarganya Mudah Mudah Allah S.W.T. Akan Membalas Dengan Balasan Yang Lebih Baik Amin Amin Akan Diberikan Berkah Serta Reski Yang Lancar Amin Amin Oke guys Jadi Untuk Videonya Mungkin Dicukupkan Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Pak Tarsum Karena Sudah Bersedia Menerima Haryanto Untuk Sekolah Lagi Melanjutkan Sekolah Dasar Seperti Itu Semoga Videonya Bermanfaat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Guru Yang Sering Ganggu Guys Bermanfaatuh 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 Terima kasih telah menonton!